oke kita kembali lagi di RC video unboxing kali ini danis nggak sendirian karena ditemenin sama gua yoi dan kita udah lama banget nih nggak bareng-bareng nih di satu frame asli lama lo lu sibuk banget akhir-akhir ini ya dan emang RC Moto garas juga sekarang kalau teman-teman lewat lewat nih dan teman-teman lihat tokonya tuh makin jadi besar nanti kalau dateng buset Wah tungguin aja asli kayak sakler jadi teman-teman tungguin kita akan ada pelebaran di toko RC Moto garas di Jakarta harus tungguin ada surprise yang menarik sekali yang temen-temen pasti mau tungguin info-infonya di di sosial media kita terutama di Instagram yoi itu akan di-update terus nanti akan ada kehebohan wah sayang banget kalau terlewat yoi gitu Oh sama satu lagi sebelum kita unboxing RC Moto garas sekarang punya sticker pack wih coba gue oke nanti ya belum disini tapi akan ada sticker pack disaat video ini keluar apakah udah jualan atau belum gue gak tau atau ini keluar duluan atau gimana gue gak tau tapi tongkrongin terus bisa dateng ke toko yoi bisa beli via marketplace marketplace whatsapp wah pokoknya itu adalah sticker penambah DEMEG gila ganteng banget pake sticker itu asli apapun helmnya pake sticker itu nambah damage kalau anak-anak warnet bilangin nambah damage bang damage dmg damage damage nambah damage bang gitu damage pokoknya cakep deh yoi oke kita lanjut lanjut ya lanjut nis oke jadi kita disini mau mengunboxing helm spesial nama motifnya ada spesial asolah nih bener langsung aja lah ya kita ambil lah ya langsung ini deh helmnya dari ayroh lagi nih gila ini spesial nama motifnya tapi ayroh ini emang bener kan spesial kan yoi gak ada ya haji nih gak ada tapi tetep walaupun namanya gak spesial tapi menurut gue helm ini tetep oh bukan spesial limited limited oh limited limited ralat limited edition ya jadi ini limited edition nama motifnya apakah ada bener selimited itu kalau ngeliat gambarnya contekan disini nih ini disini jadi ada gak ada gambarnya ada gambarnya itu keren banget semoga aslinya juga sekeren gambarnya yang disini iya langsung langsung sambil sambil ngobrol ngobrol dan ayroh ini pilihan banyak orang juga loh yoi karena dia harganya yang pasti asli harganya dengan harga yang enggak terlalu mahal dibanding helm-helm premium lainnya yoi tapi dia udah ngasih bentuk yang racy asik racy racy eee eee nih setang jepit nih kaya lo kaya lo setangnya begini setangnya oke lanjut ya lanjut kita dapet apa aja nih wah ini yang pertama sih dapet visor wow gila apalagi lo beli air loh tapi dikasih visor eh tunggu nih visernya apa nih visernya warnanya sih ini iridium gold harusnya iridium gold sih oh iridium gold iya oh iya iya itu keliatan tuh harusnya gold ini tapi mungkin kalo di video gak terlalu keliatan ya iya oke 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 sini 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 oh sini ya iridium gold langsung langsung ya dapet ini helmnya ini helmnya oke ini yang terakhir dapet anti fog wow emang ini anti fog anti fog merknya pinlock ah iya bener itu dia tuh anti fog merknya pinlock pinlock biasanya ada tulisan-tulisan tapi untuk di aero ini dia gak ada polos sekali polos banget dan cuman nongol di sini pinlock 70 dia ya kan ada pinlock 70 120 betul gitu ya ini yang 70 oke udah dapet udah sih udah dapet visor abis ya udah dapet pinlock kosong anti fog pinlock kosong ya oke sip dan ini limited edition nama motifnya limited edition limited edition limited bacain coba nama motifnya itu kita kasih tau aja aero spark scale gold limited edition spark scale gold limited edition yes dan disini emang udah ditulis nih visor gold mirror jadi emang udah include tuh include yoi kalau gaya-gaya bahasa orang bule nya gini visor gold mirror included yoi udah termasuk di dalam pembelian helm yang harganya adalah nanti kita kasih tau yoi di belakang eh mana nih donat RC donat donat taro dong nah ini juga bisa dibeli nih gua pokoknya selalu jualan terus gua hahaha sama tungguin nanti donatnya donat RC makin keren yoi wow upgrade-annya upgrade-nya sadis sadis spec kirian lah kenceng lah boleh dicoba bang boleh dicoba bang ini baru bang ayo ayo bapak bapak ibu ibu bapak bapak ibu ibu ini asli barang asli barang asli barang asli barang asli wuuh wuuh waduh tapi ya ini kita simpen ya simpen ya kita taro sini ini kita keluarin wah wah gila tunggu 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 ini ngeganggu nih yang lain nih jadi biar fokusnya ke helm aja taro sini ya minta tolong taro 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 biar kita bisa fokus ke helmnya aja full nih wah gila 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 ini keren sih coba kita puter bang biar mereka ngeliat bang puter puter ya tuh ini sih goldnya sumpah keren banget jadi ini perpaduan antara hmm dibilang glossy sih enggak tapi dia lumayan merefleksikan kembali cahaya yang tumpah betul pada surface nya silau mes silau silau di bagian emasnya lalu di bagian hitamnya itu matte finish gitu ya jadi dog gila sih ini emasnya oh di bagian belakangnya kita lihat ini perpaduan hitam emas dan abu-abu yah hitam emas abu-abu hitam emas abu-abu abu-abu ya silver ya hmm coba gue liat oh iya abu-abu silver eh tapi ini jujur goldnya keren banget ini ini logo apa ya keren nah apa ini kayak A atau L1 yang bener loh tuh iya iya tapi ini bener ini keren banget logo nambangnya ya kayak oh A-A-R-I-R-O-H Avenger 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 oke kita lanjut lagi ini kalau dari motif menurut gue cukup simple iya simple simple enggak terlalu agresif enggak terlalu rame tapi berkelas kelas betul kelas banget ini keren beneran loh goldnya lo kalau mungkin ngeliat langsung lo akan tau apa maksud gue goldnya tuh beda dan ini tipenya adalah Aero Spark ya iya Aero Spark betul Aero Spark tuh dari samping terus gue suka banget nih shapenya nih yes gitu enggak terlalu yang panjang gimana tapi udah cukup buat gue untuk ngeliatin bahwa eh gitu gue bisa jadi keren nih naik eh naik ini apalagi ditambah dia dapet Pfizer gold kan pasti sih matching banget ini sih kalau dipasang Pfizer gold oh iya pastinya asli loh gila wah ini keren bener-bener lu udah pernah nyobain untuk Spark ini belum? belum kalau nyobain pake belum gue sebelumnya pake Aero Valor pernah coba Aero Valor oke nah kalau untuk secara level nih Aero Valor dan Spark itu sebetulnya dia head to head kah? Valor di atasnya Spark? eh Spark itu di atas Valor oh Spark di atasnya Valor ya oke dan beda harganya tuh kayaknya cuman terpal ratusan ribu aja gak sih? tergantung kalau Aero Valor yang motif yang standar lah ya sama ini ini mungkin bedanya kisaran sekitar hampir sejuta sih hampir sejuta ya 900 ribu sampai sejuta ya betul oke bedanya oke coba mari kita berhitung ada berapa ventilasinya oke dari depan silahkan Danis ventilasi itu dia utama ada disini mode fan oke di mode fan mode fan disini lalu yang kedua ada di atas di atas oke di bagian atas ini kita gini dikit biar keliatan ya oke oh gede ya gede sih ini ini gede banget asli tuh masuk angin ini seger itu seger oke oke lalu juga ini sih untuk jalur X house X house atau outlet iya outlet outlet untuk buang udaranya anginnya dan ini ada yang keren dia ada kayak wuh aerodinamis ini bisa ngintip kali bisa ngintip kita harus dada 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 gitu biar keliatan bahwa di sampingnya itu ada bolongan tipis ya yes bolongan tipis ya tuh keren sih ini aerodinamis gitu aerodinamis keren oke sih untuk ventilasi seperti itu oke ini kita kita perhatiin nih dari mulai visernya dia tuh visernya udah flat dan ini visernya sama kayak aerovalor ya jadi bisa tukeran kah yes oh bisa betul dan ini udah ada double visernya yes ini kita coba kita lihat ya nah tuh oke oh disitu dia udah ada double visernya ya coba naikin sip oke sip oke lanjut nah ini untuk ngatur double visernya dia ada di sebelah sini mana tuh nah ini ya ini jadi naik turunnya ada di sebelah sini gitu oke ya gitu gitu sip cukup kalau bagian sini kita lihat sistem pengunciannya seperti apa coba sistem pengunciannya apa nih Nis nah untuk sistem pengunciannya bukan double d-ring ya bukan dia ini mikrolok oh mikrolok yes oke coba di krek 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 buat temen-temen yang mungkin belum tahu mikrolok tuh kayak gimana mikrolok kayak gini nih bunyinya tuh terus kalau ngebuka tinggal ditarik ditarik merah lepas udah oke pertanyaan penting lagi nih apa nih bisa nggak pakai bluetooth intercom ada nggak slot nih coba kita cek nah ini bisa orang pasti pada nanyain tuh coba kita cek ya coba kita cek ntar ada nggak gue harus ngecek dulu oke hmm oh ada ada oke oke bisa dicopot nggak sebagai pembuktian bahwa helm ini bisa memakai bluetooth intercom gue copot nih khusus khusus maksudnya biar nggak pada penasaran nah nah itu dia nah temen-temen juga kalau misalnya ada helm apa ada di mana kelihatannya 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 itu nah nih 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 nah gitu kelihatan itu ada ada ini nih ya ya ada tempatnya ada tempatnya temen-temen kalau butuh bantuan RC Motogaris itu ada after sale service yes misalnya mau service ringan seperti ngebersihin helmnya bikin helmnya jadi wangi lagi asli kita bisa bantuin bawa aja apapun helmnya kita akan terima untuk kita service yuk itu servicenya tapi service ringan aja ya gitu kayak misalnya minta tolong update firmware eh firmware ini update-an software software update-an software ya firmware iya bisa di intercom itu kan ada update-update software firmware software firmware pokoknya itulah kayak misalnya mau update bisa minta tolong dateng ke RC Motogaris tidak dipungut biaya begitu selama tinggal dateng aja mas saya mau update intercom langsung langsung ya kita update-in langsung bersihin helm yes dimengkilatin sedikit dibikin wangi juga dibikin wangi sambil temen-temen juga bisa lihat-lihat di toko kita betul dan after sale service ini tersedia di Jakarta, Bandung, dan Gading Serpo yes di semua cabang pokoknya lah ya ada temen-temen yang nanya helmnya kalau helm ini bisa nggak bisa nggak beli helmnya di RC bisa nggak bisa bisa gitu oke gue rasa sih cukup ya kalau untuk unboxingnya segitu aja paling harganya nih yang paling penting yes harganya adalah harganya adalah di angka berapa 4 jutaan yes ya kan 4 jutaan 4 jutaan 4 jutaan udah dapet helm seganteng ini udah dapet Pfizer juga extra Pfizer dapet Pfizer anti-fog anti-fog dapet komplit berarti komplit udah tinggal siap pake mejeng walaupun motornya bukan moge helmnya harus tetep kece yes cakep cakep brings you safety belum 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 oke gue rasa udah cukup ya unboxing kita kali ini ya karena kita masih banyak lagi yang mau kita unboxing di bawah sini banyak nih gero kita tenang aja sih jangan lupa di cek oh iya di di like tuh di subscribe di follow instagramnya terus di follow juga marketplacenya yes kita bisa jualannya itu lewat marketplace dan bisa whatsapp juga betul nomernya semuanya detailnya semua ada di bawah kalau tertarik untuk membeli helm ini atau helm yang lainnya atau peralatan berkendara lainnya silahkan hubungi arsi motogaris karena arsi motogaris brings you safety sampai jumpa bye wuh selamat menikmati bye selamat menikmati selamat menikmati